Tim degradasi Liga 1 ke Liga 2, Persela Lamongan, mulai ancang-ancang berburu pemain. Regulasi di Liga 2 yang tidak membolehkan kontestannya diperkuat pemain asing, tidak lantas membuat Persela Lamongan pusing. Tim berjuluk Laskar Joko Tingkir itu membidik sejumlah pemain naturalisasi seperti Christian Gonzalez, Fabiano Beltrame, Irfan Bahdim hingga Esteban Vizcara. Kalau pemain naturalisasi belum komunikasi khusus, tapi pembahasan nama-nama sudah ada, ujar manajer Persela Faris Julinar Maurizal dikutip dari Radar Lamongan, Minggu 10 April 2022. Direktur Teknik Persela Lamongan kini di Jabat Gustavo Lopez. Dia merupakan mantan pemain Persela Lamongan 2011 per 2012. Playmaker asal Argentina itu satu angkatan dengan Fabiano Beltrame, Christian Gonzalez, Irfan Bahdim hingga Esteban Vizcara ketika berkiprah di Liga 1 di klubnya masing-masing. Dengan jalinan pertemanan di antara mereka yang terbilang cukup erat, bukan tidak mungkin Gustavo Lopez bisa membujuk rekan-rekannya itu untuk memperkuat Persela Lamongan di Liga 2 musim 2022 per 2023. Meski usianya sudah tidak muda lagi, namun ketajaman Christian Gonzalez masih cukup bagus. Dia mampu mengantarkan Rans Cilegon FC promosi ke Liga 1. Demikian juga dengan Fabiano Beltrame. Beberapa klub diperkuatnya musim lalu. Mulai dari Persis Solo hingga Arema FC Malang, Fabiano Beltrame menjadi palang pintu kokoh bagi tim yang dibelanya di usia senja bagi pemain sepak bola. Irfan Bahdim juga tak kalah garang. Setelah tak lagi membela Bali United, pemain keturunan itu memperkuat PSS Sleman hingga Persis Solo. Bahkan, Irfan Bahdim bersama keluarganya sempat menyaksikan pertandingan PSS Sleman vs Persela Lamongan di Stadion Kapten Iwayandipta, Bali, Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022. Ketika itu Persela kalah 2-3 vs PSS Sleman. Adapun Esteban Fiskara yang baru dilepas Persib Bandung. Manajer Persela Faris Julinar Maurizal mengatakan, manajemen mulai mengincar pemain dari Liga 1, termasuk membahas mengenai rencana melibatkan pemain naturalisasi agar Persela bisa promosi ke Liga 1 lagi. Meskipun Persela Lamongan sudah terlanjur degradasi ke Liga 2, dengan terjadinya hal tersebut, semoga para manajemen Persela lebih serius lagi dalam mengelola tim Persela dan melakukan pembenahan dari segi finansial dan pembinaan pemain muda agar bisa berprestasi di kanca persepak bolaan nasional. Terima kasih telah menonton!